Pihak Lion Air mengatakan selain faktor cuaca, ada faktor internal yang mengakibatkan delay. Faktor internal yang dimaksud adalah masalah operasional karena Lion Air harus mengganti kru penerbangan. Selain meminta maaf kepada para penumpang yang sempat terlantar, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan pihak Lion Air telah memberikan kompensasi terhadap penumpang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Lion Air juga mengaku siap memberikan keterangan terkait dengan pemanggilan yang dilakukan Kementerian Perhubungan besok.